Informasi dari sejumlah daerah di tanah air dituduh sebagai dukun santet. Seorang pria lanjut usia di Jember, Jawa Timur diusir warga dari kampungnya. Tuduhan muncul setelah salah satu warga meninggal dunia usai memimpikan korban. Abdul Bahri, pria 60 tahun warga dusun Kalisat Utara, Desa Kalisat, Jember, Jawa Timur dituduh sebagai penyebab kematian tetangganya yang tiba-tiba sakit setelah didatangi Abdul Bahri dalam mimpi. Bahri akhirnya mendapat berbagai ancaman bahkan nyaris di masa hingga pada Jumat kemarin diusir warga dari kampungnya. Kondisi ini membuat berbagai pihak khawatir akan tindakan warga yang semakin anarkis. Sambil menunggu kejelasan dari dina sosial, polisi akhirnya mengamankan Abdul Bahri ke Maposek dan menampungnya sementara di kantor desa setempat dengan penjagaan ketat. Berikutnya akibat dimakan rayap, sebuah atap gedung bangunan taman kanak-kanak di Ponorogo, Jawa Timur roboh hingga rata dengan tanah. Akibatnya seluruh siswa menupang belajar di gedung lain. Robohnya atap gedung sekolah, taman kanak-kanak atau TK Dharma Wanita 1 di desa Gandukepuh, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terjadi minggu sore. Tentunya atap membuat seluruh bangunan gedung yang dibangun tahun 2009 silam ini rata dengan tanah. Menurut penjaga sekolah, kelas dalam keadaan kosong saat atapnya runtuh, sehingga tidak ada korban dari para siswa maupun guru. Diketahui sudah dua pekan terakhir kegiatan belajar mengajar TK, menupang di bangunan sekolah lain dengan ruangan yang sangat sempit. Penampilan tim Jupiter TNI Angkatan Udara selalu dinanti. Kali ini enam pesawat tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara tampil memesona di langit kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dengan delapan jenis manuver, ke enam pesawat ini terbang beriringan hingga terbang terbalik di langit pangkalan udara atau lanut Rusmin Nuryadin. Pada minggu, atraksi-atraksi yang dilakukan oleh tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara ini disambut antusias warga kota Pekanbaru. Warga mengaku sangat terhibur dengan kaum mahiran penerbang dari TNI AU. Penampilan tim aerobatik Jupiter di lalu Rusmin Nuryadin Pekanbaru digelar. Susah tim aerobatik Jupiter melikuti pameran udara dan maritim antarbangsa di Langkawi, Malaysia pada 27 Mei 2023 lalu. TNI Angkatan Udara berharap penampilan tim aerobatik Jupiter dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap kehidupan taraan dan tanah air.